Arema FC bisa kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah dalam sisa laga di Liga 1 musim 2022-2023. Hal itu akibat kerusuhan yang terjadi seusai derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruan Malang 1 Oktober 2022. Dalam duel yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim tamu Persebaya Surabaya tersebut, akhirnya berakhir ricuh. Ketua Komite Disiplin Irjen Paul Erwin Tobing pun menyesalkan kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruan. Komisi Disiplin segera menyidangkan kasus kericuhan tersebut. Arema bisa jadi dalam sisa pertandingan kompetisi Liga 1 tidak diperkenankan menjadi tuan rumah. Selain itu, sanksi lainnya juga menanti. Erwin belum bisa memastikan berapa korban yang meninggal atau terluka dalam tragedi ini. Namun jika ada korban yang meninggal, itu sudah menjadi ranah pidana dan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Erwin juga memastikan bersama dengan tim dari PSSI segera berangkat ke Malang untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Hal itu dilakukan agar saat sidang Komisi Disiplin nanti bisa memutuskan hukuman apa yang layak diberikan kepada Arema FC. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!